Hai teman-teman kembali lagi di channel saya Tini Agustin Nah kali ini saya mau membagikan resep pizza ya Ini pizza gampang banget buatnya dan jadinya itu maksimal Tahu nggak homemade pizza itu selalu enak Karena apa kelebihannya itu kita bisa menambahkan topping apa aja yang kita inginkan Dan tentunya enak Kalau mau tahu apa aja resepnya ditonton ya video ini sampai habis Nah ini bahan-bahannya ada 250 gram tepung terigu protein tinggi Dan ini ada 2 sendok gula pasir Dan ini ada garam 1 sendok teh garam ya Terus 1 sendok teh ragi instan atau yeast Dan ini 1 sendok besar atau 1 sendok makan minyak Ini airnya itu 150 mili ya teman-teman Airnya itu hangat lah hangat kuku Nah masukkan gula di dalam air terus bersama dengan ragi instannya atau yeast Di aduk-aduk terus dibiarkan si ragi itu supaya foamy ya atau aktif lah maksudnya Karena ini ragi udah saya buka jadi saya tes dulu Dan ini saya campurkan tepung dengan garamnya Saya aduk-aduk Dan kemudian minyak saya campur di adonan yeast Nah itu ke tepung secara bertahap ya Biar ngaduknya itu enak Nah ini teman-teman bisa di aduk dulu dengan menggunakan spatula atau centong Centong apa itu Nasi ya Kemudian dilanjut Diulen sama tangan Nah ini kalau pizza itu Satunya itu apa ya Ngelennya itu enggak kayak kita ngulen roti gitu Harus kalis Kalau pizza itu Ini adonannya sudah saya Uli selama 5 menit ya Nih Kalau pizza itu enggak perlu Sampai Kalis Nah ini Di wadahnya kasih minyak Biar enggak kering ya Ini adonan untuk pizza ukuran 12 Ini saya tutup Biarkan sekitar 30 sampai 40 menit ya Sampai adonannya ini mengembang Nah ini adonannya sudah 40 menit Terus dipindahkan disini Nah ini cara bentuknya itu diginikan ya Dikinikan ya Dikinikan Sampai Aduh Lebar yang diinginkan ya Dan ketepat Lanya itu menurut selera saja Nah ini kita tusuk-tusuk ya Sampai garpu biar Apa ini Udara enaknya itu Yang terperangkap itu Keluar ya Keluar ya Dan kemudian saya mau panggang dulu Supaya dapat kulit yang crispy ya Saya mau kasih Sausnya dulu ya Ini tadi saya bakar Sebenar saja Dan kemudian saya Dan ini saya gunakan Keju mozzarella yang sudah diparut ya Atau shredded mozzarella Untuk topping itu Menurut selera saja Nah ini Saya mau kasih topping ini ya Beef pepperoni ya Tapi saya tidak taruh semua Nah ini dia Siap untuk dipanggang Yang ini sebelah itu Cheese aja ya Ini Ini saya kasih pepperoni Nah ini dia Pizzanya Semoga bermanfaat ya Teman-teman Jangan lupa untuk dicoba Jumpa lagi di video-video Saya yang lain Dan di resep-resep Saya yang lain Terima kasih Sampai jumpa di video-video